Intro Bapak-Ibu Sekarang, Al-Qur'an Kita akan coba untuk membahas sedikit dari sebagian karakter Yahudi Karena kalau kita perhatikan dalam Al-Qur'an Di antara metode religi Al-Qur'an ketika mengajari kita Ya ketika Allah membimbing kita semuanya Di antara cara Allah adalah dengan menampilkan kisah-kisah Dan kita temukan banyak sekali kisah-kisah dalam Al-Qur'an Dan ternyata ulama mengatakan bahwa sebagian besar Kisah yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah kisah tentang Yahudi Sampai ada ulama yang mengatakan Ka'ana an'zala Al-Qur'an Tidak mungkin Allah memberikan pelajaran atas sesuatu yang tidak berguna Apalagi kalau pelajaran itu diulang dan diulang Ditampilkan dalam berbagai macam ayat Menunjukkan begitu pentingnya Maka menjadi penting Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu sekalian untuk sangat tahu tentang orang Yahudi dalam Al-Qur'an Karena begitu banyaknya kisah tentang orang Yahudi dalam Al-Qur'an Sehingga kalau ada orang Islam Tidak tahu Tentang gambaran orang Yahudi dalam Al-Qur'an Bisa disimpulkan Dia memang Tidak mengerti Al-Qur'an Allah menjelaskan begitu banyak Yahudi dalam Al-Qur'an Kok dia tidak mengerti Berarti kesimpulannya Dia memang tidak mengerti Al-Qur'an Nah ini menjadi penting bagi kita Untuk kemudian kita pelajari Tapi sekalian Kenapa Allah mengajari begitu banyak Pelajaran tentang orang Yahudi dalam Al-Qur'an Sebabnya banyak Salah satu diantar sebab itu adalah Karena ada kemiripan Antara orang Yahudi dengan Orang Islam Dimana bentuk kemiripannya Di antara kemiripan itu adalah Kemiripan dari kehendak Allah Atas penciptaan orang Yahudi dan atas penciptaan Orang Islam Keduanya Allah kehendaki menjadi yang Terbaik Allah berkehendak menjadi yang terbaik Atas orang Yahudi Sebagaimana juga Allah berkehendak menjadi yang terbaik Atas Orang Islam Tentang bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Menghendaki orang Yahudi yang terbaik Allah ungkapkan dalam beberapa Ayat Al-Quran Di antaranya kita bisa lihat pada Surat Al-Baqarah Ayat 47 Dan ayat 122 Yang sama bunyinya Allah berfirman A'udzubillahimna syaudhan al-rojim Ya Bani Israel Al-Quru Ne'matiyallati an'amtu alaikum Wa'anni Faddotukum Ma'alal'alamin Hei orang-orang Bani Israel Sisi antara sebutan orang Yahudi adalah Bani Israel Hei orang-orang Bani Israel Ingatlah akan ne'mat yang aku berikan kepadamu Yaitu Wa'anni Faddotukum Aku kehendaki kalian Menjadi yang terbaik Jadi jelas sekali Allah berganda Yahudi menjadi yang Terbaik Dan ini terbukti Sekalian Tukum Allah Terbukti Karena memang Yahudi punya sifat-sifat Allah karunai Sifat-sifat unggul yang luar biasa Sehingga ketika mereka taat kepada Allah Maka Allah angkat Banyak Nabi dan Rasul Dari kalangan Orang Yahudi Nah ini menjadi sangat penting bagi kita Jadi Jelas Kalau kemudian dalam kehidupan kita Kita kadang-kadang mendengarkan Banyak cerita orang Tentang betapa Hebatnya orang Yahudi Ya itu sesuatu yang memang Allah ungkapkan gitu Ya sebagian dari Orang-orang yang kita kenal Kalau cerita tentang Bagaimana pintarnya orang Yahudi Antara pintarnya Belajarnya orang Yahudi Itu luar biasa Beberapa mengatakan Kalau di satu kelas Ada orang Yahudi disitu Susah kita Mengalahkan dia Ini menunjukkan pintarnya dia Dan itu memang ada Dalam Al-Quran dasarnya gitu Nah sekalian Allah juga bergenda yang sama Kepada orang Islam Yaitu Allah Kendaki orang Islam Juga menjadi yang Terbaik Allah mengatakan Kuntung Khaira umat Jadilah kamu Umat yang Terbaik Jadi sama Kendaknya Allah pengen Orang Yahudi Jadi yang terbaik Allah juga pengen Orang Islam Jadi yang terbaik Jadi sama Nah Lalu apa Pelajaran yang harus kita ambil Ternyata Habiskan Al-Quran Allah Kehendak Allah itu Bisa berubah Kehendak Allah itu Bisa berubah Kenapa Yahudi Yang semula Allah kehendaki Yang terbaik Menjadi yang Allah murkai Ya ini bisa kita lihat Pada surat yang Paling sering kita baca Yaitu surat Al-Fatihah Di ayat yang terakhir Allah mengatakan Yang dimaksud dengan Orang yang Dimurkai Allah pada ayat ini adalah Al-Yahud Orang Yahudi Jadi orang Yahudi itu Awalnya Allah kehendaki Menjadi yang terbaik Berikutnya Allah jadikan mereka Umat ya Dimurkai Allah Nah Pertanyaannya Kalau kehendak Allah Kepada orang Yahudi Bisa berubah Apakah kehendak Allah Kepada orang Islam Bisa gak berubah Bisa gak berubah Bisa Nah inilah menjadi Penting bagi kita Untuk belajar Tentang Kisah orang Yahudi Sehingga Kalau diantara Karakter-karakter Yang Allah Tampilkan Yang itu Menjadi sebab Allah Memurkai mereka Maka Karakter itu Harus Kita hindari Agar Kehendak Allah Kepada orang Yahudi Tidak Ber Apa namanya ya Tidak berlaku sama Tidak sampai terjadi pada Umat Islam Nah ini menjadi Satu hal yang sangat penting Untuk sekalian Pada ayat 146 Ya surat Al-Baqarah Allah Berkisah tentang Salah satu Karakter Orang Yahudi Apa itu A'udzubillah Minashantan Al-Rajim Alladzina Atainahum Al-Kitaba Ya'arifunahu Kama Ya'arifuna Abna'ahum Wa'inna Fariqam Minhum Layaktumun Al-Habqawahum Ya'lamun Orang-orang Yang telah Kami berikan Al-Kitab Disebut sebagai Ahli Kitab Siapa Ahli Kitab Buku sekalian Yahudi Dan Nasrani Meskipun Ahli Kitab itu Yahudi Dan Nasrani Tapi Dalam Pembicaraan-pembicaraan Itu lebih Difokuskan kepada Yahudi Kenapa? Karena Nasrani itu Cuma mengikut Pelaku utamanya Adalah Yahudi Ya Yang menyesatkan Yang menyesatkan Orang Nasrani Adalah Yahudi Nah Ini Oleh karenanya Meskipun Pembicaraan ini Ahli Kitab itu Meliputi Dua kaum Yaitu Yahudi Nasrani Biasa Difokuskan Kepada Yahudi Mereka itu Mengenalnya Yahudi Di sini Adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alhamdulillah Karena Ayat-ayat Sebelumnya Itu Bercerita Tentang Interaksi Antara Rasulullah Dengan Orang Yahudi Sehingga Yahudi Kembali Kepada Rasulullah Orang-orang Adalah Orang-orang Adi Kitab itu Mengenalnya Kamaya Arifuna Abina Alhamdulillah Sebagaimana Mereka Mengenal Anak Laki-laki Mereka Sendiri Tetapi Permasalahannya Sebagian Dari Mereka Layak Tumun Al-Hakko Benar-benar Menutupi Al-Hakko Kebenaran Wahum Ya'lamun Yang Mereka Ketahui Itu Nah Sekalian Kalau Kita Lihat Dari Sekilas Ayat Ini Kita Mendapatkan Pelajaran Bahwa Di antara Karakter Yahudi Yang harus Kita Hindari Adalah Ketika Mengetahui Kebenaran Itu Ternyata Tidak Menyebabkan Mereka Akhirnya Memegang Kebenaran Itu Bahkan Dalam Bahasa Ayat Ini Layak Tumun Al-Hakko Mereka Menutupi Kebenaran Itu Wahum Ya'lamun Meskipun Mereka Tahu Sekalian Ini Sebuah Pelajaran Penting Sekalian Mengingatkan Mengingatkan Saja Bahwa Tipologi Yahudi Itu Tipologi Orang Pinter Tapi Perlakunya Tidak Sesuai Dengan Ilmunya Itu Nah Ini Jangan Sampai Terjadi Pada Umat Islam Karena Inilah Yang Menyebabkan Salah Satu Sebab Kenapa Orang Yahudi Akhirnya Dimurkai Oleh Allah Sehingga Kita Harus Berusaha Keras Jangan Sampai Kita Ini Orang Yang Hanya Berorientasi Pada Kepintaran Tapi Tidak Mengamalkan Yang Kita Ketahu Sekalian Ada Seseorang Yang Dipanggil Abu Jahal Abu Jahal Itu Artinya Apa Bapaknya Kebodohan Orang Yang Sangat Bodoh Ini Nama Atau Julukan Julukan Siapa Namanya Siapa Namanya Ya Kalau Julukan Pasti Punya Nama Si Pandeng Si Bodoh Si Ganteng Misalnya Bukan Nama Itu Terus Namanya Siapa Abu Jahal Itu Sekalian Mengingatkan Bahwa Abu Jahal Tokoh Besar Tokoh Besar Sehingga Beliau Ini Adalah Salah Satu Dari Dua Orang Yang Didoakan Khusus Oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alhamdulillah Jadi Buat Sekalian Rasulullah Pernah Berdoa Untuk Dua Orang Ini Berarti Istimewa Ada Orang Yang Didoakan Khusus Rasulullah Yaitu Agar Salah Salah Satu Dari Dua Orang Ini Masuk Islam Dua Orang Itu Adalah Pertama Umar Yang Kedua Amru Ben Hisham Nah Umar Dengan Amru Itu Dalam Bahasa Arab Tulisannya Sama Tulisannya Sama Bisa Dibaca Amru Bisa Dibaca Umar Apa Bedanya Yang Bisa Bahasa Arab Nanti Bisa Berbicara Ada Huruf Alif Di Belakangnya Kalau Ada Huruf Alif Belakangnya Membacanya Umar Kalau Tidak Ada Alif Dibacanya Amru Nah Amru Ben Hisham Inilah Yang Kemudian Dikenal Dengan Julukan Abu Jahal Bagaimana Karakter Dia Kalau Kita Tidak Tahu Karakter Amru Ben Hisham Yang Kemudian Dikenal Abu Jahal Cukuplah Kita Tahu Siapa Umar Ben Khotob Karena Dua Orang Ini Karakternya Persis Sama Sama Sangat Cerdas Sama Sama Sangat Pemberani Dan Sama Sama Yang Lainnya Dua Orang Ini Mirip Sekali Jadi Kalau Kita Tidak Tahu Abu Jahal Cukuplah Kita Tahu Siapa Umar Maka Kita Tahu Siapa Abu Jahal Dan Umar Ben Khotob Sekalian Itu Masuk Islamnya Setelah Semua Hidayah Allah Karena Sebab Kecerdasannya Umar Itu Masuk Islam Karena Sebab Kecerdasannya Beliau Itu Sangat Cerdas Sehingga Ketika Mendengar Firman Allah Yang Dibasakan Adiknya Surat Apa Toha Itu Beliau Langsung Menyembuhkan Tidak Mungkin Yang Seperti Ini Buatan Manusia Dan Beliau Menyatakan Keislamannya Artinya Umar Itu Masuk Islam Karena Kecerdasannya Berarti Amru Ben Isham Itu Sangat Cerdas Nah Pertanyaannya Kenapa Orang Yang Begitu Kecerdas Digelari Abu Jahal Ini Kan Kontradiksi Cerdas Tapi Digenari Bodoh Dan Bukan Cuman Bodoh Sangat Bodoh Bapak Moyangnya Kebodohan Nah Ini Menjadi Penting Bapak Sekalian Ternyata Dalam Islam Itu Cerdas Dan Istilah Istilah Yang Lainnya Itu Bukan Sekedar Atributif Bukan Sekedar Kepintaran Orang Karena Dalam Islam Sangat Mungkin Orang Pintar Dikategorikan Bodoh Ini Buktinya Abu Jahal Apa Komponen Terpentingnya Komponen Terpentingnya Bukan Atributnya Bukan Ilmunya Ilmu Itu Sarana Sarana Untuk Apa Sarana Untuk Membentuk Ketakwaan Kepada Allah Kalau Ilmu Bisa Membentuk Takwa Maka Itulah Yang Namanya Orang Cerdas Tapi Kalau Ilmu Kok Tidak Bisa Membentuk Takwa Sama Dengan Bodoh Nah Abu Jahal Itu Bukan Cuman Orang Yang Tidak Bertakwa Tapi Memusuhi Orang Yang Bertakwa Jadi Dia Bapak Moyangnya Kebodohan Andai Kita Menggunakan Cara Berfikir Seperti Ini Kira Kira Kita Bisa Ditipu Oleh Orang Enggak Pak Karena Ada Orang Yang Gelarnya Bapak Sekalian Kami Pernah Mengisi Suatu Acara Bersama Dengan Seseorang Yang Gelarnya Itu Ada Sebelas Gelarnya Sebelas Aku Si Masya Allah Sebelas Dari Mulai DR Di depan Sampai Di belak Banyak Sekali Gelarnya Masya Allah Gelarnya Sebelas Luar biasa Kita Takjub Semoga Gelar Yang Banyak Itu Bisa Membentuk Ketakwaan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Kita Sangat Syukur Pak Tapi Berapa Banyaknya Pun Gelar Kalau Tidak Bisa Membentuk Takwa Namanya Bodoh Dia Nah Oleh Karnanya Sekalian Kalau Kita Mencoba Melihat Tentang Definisi Ulama Dalam Al-Quran Ulama Itu Kata-kata Pembentuknya Huruf Pembentuknya Sama Dengan Ilmu Ilmu Dengan Ulama Itu Sama Alif Ain Lam Mem Ilmu Ya Dari Itu Ulama Ya Dari Itu Sekalian Ternyata Ketika Allah Mendevisinikan Ulama Itu Ternyata Bukan Semata-mata Faktor Ilmu Padahal Unsur Pembentuknya Sama Nah Kita Temukan Ya Kita Temukan Bimbingan Allah Itu Pada Surat Faltir Surat Nomor 35 Ayat Ke 28 Ketika Allah Mengatakan Inama Yahshallaha Min Ibadihi Al Ulama Ini Ada Dibilis Ulama Sekalian Inama Yahshallaha Ternyata Ulama Itu Ya Allah Batasi Pakai Inama Inama Itu Ketapa Ulama Itu Adatul Hasr Alat Untuk Membatasi Maksudnya Kalau Kita Menemukan Dalam Al-Quran Atau Dalam Hadith Ada Yang Disebut Sebagai Adatul Hasr Maka Kita Dibatasi Disitu Saja Enggak Usah Dihubung Dengan Yang Lain Nah Sehingga Ketika Allah Mengatakan Inama Yahshallaha Min Ibad Ulama Maksudnya Adalah Bahwa Yang Disebut Ulama Itu Orang Yang Yahshallahu Apa Yahshallahu Orang Yang Hanya Takut Kepada Allah Bentuk Takutnya Apa Sekarang Kita Menjabatkan Jelasan Dari para Ustaz Kita Takut Itu Bisa Menggunakan Kata-kata Khauf Bisa Menggunakan Kata-kata Khashyah Bisa Menggunakan Khauf Bisa Juga Khashyah Lalu Apa Bedanya Ulama Menjelaskan Kepada Kita Khauf Itu Adalah Rasa Takut Yang Diekspresikan Dengan Menjauh Dan Biasanya Itu Digunakan Untuk Menunjukkan Takut Sesama Makhluk Misalnya Di antara Makhluk itu Adalah Anjing Misalnya Kalbun Bukan Kolbun Ini Mengingatkan Aja Management Kalbu Itu berarti Ngatur Anjing Kalau Ngatur Hati Management Kolbu Ini kadang-kadang Kita Sembarang Aja Menulisnya Coba Kalau Kita Cari Di google Management Kolbu Kalbu Tapi Banyak Coba Googling Management Kalbu Ada Nanti Arahnya Kemana Kalbu Dengan Kolbu Beda Nah Baik Kalau Kita Takut Dengan Makhluk Biasanya Ekspresi Kita Adalah Menjauh Dari Dari Anjing Dari Orang Galak Kita Tidak Mau Dekat Itu Ekspresi Sesama Makhluk Yang Gambaran Dalam Bahasa Arab Adalah Khauf Tapi Kalau Khosya Itu Ekspresi Sikapnya Adalah Mendekat Dan Ini Biasanya Digunakan Untuk Menunjukkan Hubungan Antara Makhluk Dengan Al-Kholik Antara Makhluk Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Oleh Karenanya Kalau Kita Mau Tahu Siapa Ulama Maka Lihat Kenyataan Kehidupannya Apakah Dia Dekat Dengan Allah Atau Tidak Sehingga Bukan Semata-mata Ilmu Meskipun Kita Juga Tidak Boleh Mengatakan Kalau Begitu Tidak Perlu Berilmu Yang Penting Dekat Saja Kepada Allah Gimana Kita Mendekat Kepada Allah Kalau Tidak Punya Ilmu Jangan-jangan Nanti Kita Malah Salah Maksudnya Mendekat Kenyataannya Malah Menjauh Contoh Yang Sering Kita Ulang Yang Paling Gampang Kalau Kita Menggunakan Logika Segar Mana Kita Saat Melaksanakan Surat Subuh Dengan Surat Isya Lebih Fresh Mana Surat Subuh Isya Itu Sudah Capek Kita Macet Segala Macem Kenapa Empat Rokaat Kenapa Subuh Yang Kita Bangun Tidur Seperti Ini Cuman Dua Rokaat Boleh Enggak Kita Balik Lebih Semangat Paling Enggak Kalau Lagi Capek Aja Empat Rokaat Sedang Seger Enam Rokaat Sehingga Subuh Enam Rokaat Bagus Enggak Maksudnya Mungkin Bagus Tapi Kalau Ada Orang Melaksan Seperti Berarti Dia Melakukan Tanpa Ilmu Nah Oleh Karenanya Menjadi Penting Kita Berilmu Tapi Ilmu Bapak Sekalian Tanpa Diamalkan Buruk Bahkan Lebih buruk Orang Berilmu Yang Melanggar Daripada Juga Melanggar Karena Tanpa Ilmu Kita Sama-sama Tau Beban Syariat Itu Itu Di antaranya Syaratnya Orang Yang Mukalaf Menanggung Beban Syariat Itu Di antar Syaratnya Adalah Berilmu Orang Berilmu Tidak Menanggung Beban Syariat Ya Contoh Yang Gampang Itu Kalau Kita Makan Enak Belakangan Baru Tahu Bahwa Itu Makan Haram Saat Memakan Kita Dosa Enggak Saat Memakan Kita Tidak Tahu Kita Sama Tidak Tahu Pokoknya Kita Makan Karena Orang Lain Makan Kita Makan Eh Belakangan Baru Kita Tahu Itu Sesuatu Yang Haram Maka Kita Meyakini Yang Perilaku Seperti Itu Tidak Berdosa Kenapa Karena Enggak Tahu Enggak Tahu Itu Jalan Bahasa Lainnya Tidak Berilmu Nah Kembali Ke Ayat Yang kita Bahas Pengetahuan Orang-orang Yahudi Tentang Rasulullah Itu Luar Biasa Keluar Biasaan Mereka Itu Digambarkan Oleh Allah Dalam Beberapa Ungkapan Dalam Yat Ini Yang Pertama Pengetahuan Orang Yahudi Kepada Rasulullah Itu Digambarkan Dengan Kata-kata Ya Arifu Ulama Menjelaskan Kepada Kita Bahwa Ya Arifu Itu Beda Dengan Ya Alamu Kalau Ya Arifu Itu Pengenalan Yang Melibatkan Indra Kita Fisik Kita Kata Ya Alamu Itu Pengenalan Yang Berdasarkan Informasi Orang Lain Bu Sekalian Saya Menduga Menduga Ya Di antara Bapak-bapak Yang Disini Belum Tentu Semuanya Pernah Kepalu Ada Yang Pernah Kepalu Biasanya Kepalu Itu Tukang Ini Pertanyaannya Kepalu Yang Mana Ini Mikir Baru Mikir Kan Ini Maksudnya Kepalu Yang Mana Ini Ini Serius Saya Kepalu Itu Nanti Bias Mungkin Di antara Bapak-bapak Yang Sini Bisa Jadi Tidak Semuanya Pernah Kesabang Coba Angkat Tangannya Pernah Kesabang Sabang Ada Kesabang Oh Pernah Satu Bapak Pernah Kesabang Pak Ya Alhamdulillah Bapak Kesabang Nah Yang Lain Kan Belum Tahu Nah Bapak Sekalian Gambaran Ya Arifu Dengan Ya Alamu Itu Kalau Bapak Yang Pernah Kesabang Pak Pak Bushro Pak Bushro Itu Pengetahuan Tentang Sabang Itu Ya Arifu Beliau Pernah Terlibat Secara Indrawi Ke Sabang Yang Belum Pernah Itu Sebagai Pengetahuan Sabangnya Gambarannya Menggunakan Kata-kata Ya Alamu Berdasarkan Informasi Pak Bushro Berapa Lama Pak Di Sabang Pak Satu Satu Hari Saya Kira Bertahun Tahun Kayak Saya Saya Pernah Sekitar Tiga Tahun Karena Dua Kali Sabang Nah Sekalian Kalau Kita Tahu Misalnya Gini Ada Sebagian Orang Yang Kemudian Ketika Mengenal Kultur Islam Itu Kadang-kadang Dari stigma Negatifnya Contoh Misalnya Sabang Aceh Itu Kadang-kadang Orang Mengenal Aceh Itu Dengan Apanya Pak Dengan Gigi Berjuangnya Dengan Tidak Pernah Dijajah Belanda Atau Karena Dengan Tipu Aceh Nah Semoga Kita Kesannya Yang Baik-baik Tapi Ada Banyak Orang Pak Yang Mengenal Karakter Muslim Itu Dengan Stigma Negatifnya Padang Dengan Pelitnya Mohon maaf Pak Ini Stigma Stigma Harus Kita Bongkar Betawi Dengan Malasnya Ini Kita Tidak Menuduh Tetapi Banyak Orang Punya Stigma Negatif Madura Dengan Kekerasannya Ini Nah Sekali Kalau Kita Cuman Berjarkan Informasi Orang Itu Maka Pengetahuan Kita Tentang Sesuatu Digambarkan Dengan Kata-kata Ya Alamu Tapi Kalau Kita Berinteraksi Langsung Maka Itu Ya Rifu Nah Yahudi Itu Kenalnya Kepada Rasulullah Digambarkan Allah Dengan Kata-kata Ya Rifu Berarti Pengetahuan Yahudi Kepada Rasulullah Itu Sangat Luar Biasa Sampai Allah Gambarkan Dengan Kata-kata Ya Rifu Bukan Ya Alamu Pertama Yang kedua Sekalian Allah Mengatakan Kama Ya Rifuna Abna'u Sebagaimana Orang tua Yang kenal Anaknya Bagaimana Bentuk Pengenalan Orang tua Kepada Anak Tentu Sangat Luar Biasa Kalau kita Punya Anak Lebih Dari Satu Kita Tahu Detail Karakter Masing-masing Dan Itu Wajar Karena Kita Ibaratnya Menunggui Mereka 24 Jam Sehari Meskipun Tidak 24 Jam Juga Tapi Kita Tahu Gitu Ya Kalau Kita Misalnya Tidak Tidak Tahu Misalnya Ada Tetangga Kita Menggambarkan Tentang Anak Kita Misalnya Kita Punya Dua Anak A Dan B Si Tetangga Kita Tidak Menyebutkan Nama Tapi Disebutkan Karakter Yang Digambarkan Tentangga Kita Kita Kira-kira Bisa Menebak Enggak Itu Siapa Yang dimaksud Kalau Kita Orang Tuanya Yakin Kita Bisa Kenapa Karena Pengenalan Kita Sangat Dekat Kepada Anak Sesama Laki-laki Beda Begitulah Pengenalan Orang Tua Kepada Anak Apalagi Kata Para Ulama Yang Dimaksud Dengan Anak Disini Adalah Anak Laki-laki Bukan Anak Perempuan Kata Secara Umum Kita Memahami Laki-laki Itu Lebih Ekspresif Lebih Mudah Difahami Karena Lebih Terus Terang Sehingga Ini Menambah Luar Biasa Sangat Kenal Orang Yahudi Kepada Rasulullah Maha Sussalam Pertanyaannya Kenapa Mereka Yang Sangat Kenal Itu Disebut Allah Layak Tumunal Hakko Mereka Malah Menutupi Kebenaran Wahum Ya'lamun Yang Mereka Tahu Itu Ini Pertanyaan Medasarnya Bu Sekalian Kenapa Yahudi Yang Sangat Kenal Dengan Rasulullah Kok Mereka Tidak Mau Menutupi Rasul Tapi Mereka Malah Mengingkari Kenapa Sebabnya Bu Sekalian Ini Jawabannya Adalah Karena Masalah Kepentingan Apa Ini Maksud Bu Sekalian Yahudi Itu Kaum Yang Dimulyakan Oleh Allah Bentuknya Diantaranya Adalah Allah Tunjuk Banyak Nabi dan Rasul Dari kalangan Orang Yahudi Bapak Buku Sekalian Sebuah Nekmat Luar Biasa Tapi Nekmat Itu Kalau Lama Melekat Bisa Menjadi Fitnah Pak Orang Kaya Itu Seneng Tapi Kalau Kaya Terus Menerus Itu Fitnah Pak Kalau Kita Belum Pernah Mendapatkan Penghargaan Dan Mendapatkan Penghargaan Pertama Kali Kita Sangat Persyukur Kepada Allah Ya Allah Alhamdulillah Engkau Berikan Nekmat Sehingga Saya Bisa Mendapatkan Penghargaan Tapi Bapak Sekalian Kalau Penghargaan Itu Memang Dari Kecil Sampai Tua Dapat Penghargaan Meluluk Itu Bisa Menjadi Fitnah Orang Yang Pada Awalnya Menyadari Nekmat Itu Semata Pemberian Allah Akan Bisa Berubah Menjadi Pemahaman Seolah Orang Itu Memang Hebat Ini Kayak Yahudi Pada Awalnya Mereka Menyadari Semua Kenekmatan Semua Keunggulan Itu Karena Pemberian Allah Tapi Karena Keunggulan Itu Luar Biasa Lama-lama Mereka Merasa Yahudi Memang Ras Ter Baik Dan Kita Belajar sejarah Ya kan Ras Apa Itu Yahudi Yang Merasa Bahwa Ini Emang Di Jerman Sampai Kemudian Kalau Kita Lihat Sejarah Hitler Sampai Membunuhi Yahudi Itu Saking Jengkelnya Ngatur Yahudi Itu Luar Biasa Susah Sehingga Saking Jengkelnya Hitler Itu Sampai Ya itu Kan Kita Baca Sejarah Seperti itu Kan Yahudi Emang Susah Susah Diatur Kenapa Mereka 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 Merasa Ras Unggul Ya Pak Nah Berubah Jadi yang pertama Awalnya Menyadari itu Pemberian Allah Karena Berlangsung Lama Lama-lama Mereka Mengatakan Kami Memang Hemba Pilihan Ras Pilihan Nah Ini Jadi penting Ini Kisah Hanya Ulama Mengatakan Bahwa Yahudi Itu Tahu Bahwa Nabi Penutup Zaman Itu Akan Allah Tunjuk Di Tanah Arab Di Jaziratul Arab Pengetahuan Mereka Itu Diekspresikan Mereka Ekspresikan Dengan Cara Mereka Akhirnya Mereka Akhirnya Berbondong Pindah Ke Jaziratul Arab Kenapa Mereka Pindah Karena Mereka Berharap Karena Penunjukan Itu Nanti Di Jaziratul Arab Mereka Pindah Mereka Berharap Yang Ditunjuk Itu Adalah Mereka Ternyata Kenyataannya Yang Ditunjuk Orang Arab Rasulullah Muhammad Sallallahu Itu Orang Arab Mereka Tahu Bahwa Penunjukan Itu Benar Pengetahuan Mereka Bahwa Penunjukan Itu Benar Digambarkan Allah Dengan Kalimat Kalimat Tadi Mereka Tahu Betul Bahwa Benar Benar Rasulah Seorang Rasul Benar Benar Islam Yang Dibawa Itu Wahyu Allah Subhanallah Mereka Taunya Itu Allah Gambarnya Dengan Kalimat Kalimat Tadi Tetapi Meskipun Mereka Tahu Itu Benar Karena Tidak Sesuai Dengan Kepenting Mereka Akhirnya Tidak Mau Mengikuti Bukan Karena Tidak Tahu Tapi Tidak Sesuai Dengan Keinginan Nah Ini Penting Bapak Sekalian Jangan Sampai Kita Menjadi Orang Yang Maslahi Mengikuti Sesuatu Karena Faktor Kepentingan Saya Dapat Apa Kalau Ikut Ini Sesuatu Yang Harus Kita Koreksi Yahudi Itu Allah Koreksi Karena Maslah Itu Bapak Sekalian Kalau Kita Tadaburi Dalam Beberapa Ayat Al-Quran Ternyata Memang Penolakan Orang Dasarnya Kepentingan Itu Bukan Cuman Kepada Rasulullah Ternyata Itu Mereka Lakukan Kepada Orang Lain Intinya Kalau Tidak Sesuai Dengan Kepentingan Mereka Mereka Tidak Akan Mau Di Antara Buktinya Kita Bisa Mendapatkan Bukti Di Surat Al-Baqarah Ayat 246 Sampai 252 Tentang Kisah Penunjukan Tolut Sebagai Panglima Perang Ya kan Ada perang Namanya Perang Tolut Dengan Jalut Bahwa itu Allah Urakan Panjang Lebar Itu Kalau Kita Ikuti Kisahnya Awal Mula Penunjukan Tolut Itu Atas Permintaan Orang Yahudi Sendiri Mereka Sendiri Yang Minta 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 Kepada Nabi Yang Diutus Allah Kepada Mereka Agar Nabi Itu Menunjuk Seseorang Untuk Mereka Jadikan Panglima Perang Lalu Nabi Itu Tidak Menunjuk Tapi Berdoa Kepada Allah Agar Allah Menunjuk Seseorang Untuk Menjadi Panglima Perang Itu Lalu Allah Menunjuk Tolut Itu kan Kronologi jelas kan Mereka Minta Kepada Nabi Nabi Bermohon Kepada Allah Allah Menunjuk Tolut Tapi Ditolak Oleh Orang Yahudi Mereka Sendiri Yang Minta Tapi Ditolak Apa Alasan Penolak Nah Terus Kalian Persis Dengan Rasulullah Karena Tolut Bukan Orang Yahudi Ya Sekalian Menjadi Penting Bagi kita Untuk Belajar Dari Kisah Kisah Ini Jangan Kan Manusia Bukan Manusia Dibus Sama Orang Yahudi Bahkan Sekalian Dalam Beberapa Ayat Alkohon Ditunjukkan Kita Yahudi Itu Paling Benci Yahudi Paling Benci Kepada Malaikat Jibril Kenapa Mereka Benci Kepada Malaikat Jibril Karena Menurut Mereka Sebab Yang Menjadi Sebab Akhirnya Mereka Didak Ditunjuk Oleh Allah Menjadi Nabi Terakhir Itu Karena Kesalahan Malaikat Jibril Mereka Mengatakan Mestinya Wahyu Itu Diturunan Kepada Orang Yahudi Yang Bertugas Menurukan Wahyu Adalah Malaikat Cibril Eh Ditujukan Kepada Bukan Orang Yahudi Yang Salah Berarti Cibril Itu Tuh Orang Yahudi Pak Jangankan Manusia Ya Malaikat Aja Disalahkan Makanya Kalau Kita Kalau Orang Yahudi Itu Memang Berengkele Dalam Bahasa Inggrisnya Itu Angel Diatur Ya Memang Itu Karakter Mereka Apapun Kebenaran Yang Ada Asal Tidak Sesuai Dengan Keinginannya Tidak Akan Diterima Itu Memang Karakter Yahudi Coba Lihat Sekarang Sejarah Itu Mereka Yang Membunuh Mereka Yang Nuduh Eh Aneh Sekali Tapi Itulah Fakta Kalau Atas Fakta Itu Ada Orang Yang Terpengaruh Yahudi Berarti Dia Tidak Tau Al-Quran Dia Allah Meneraskan Karakter Yahudi Seperti Itu Nah Ini menjadi Pelajaran Yang Haruskan Alhamdulillah Jadi Kita Tidak Tertipu Dengan Segala Macam Propaganda Umat Islam Tidak Pernah Ada Bukti Sejarah Bahwa Umat Islam Itu Menteror Umat Lain Yang Minoritas Tapi Yahudi Memfitnah Umat Islam Tidak Kurang Kurang Anehnya Ada Umat Islam Yang Ikut Eh Ini orang Gimana Ini Lalu Sekarang Azubullah Penting Bagi kita Untuk Kemudian Mendekatkan Diri Kepada Allah Dengan Cara Mempelajari Al-Quran Karena Al-Quran Sudah Menjawab Semuanya Hanya Masalahnya Ketika Kita Tidak Tahu Al-Quran Kita Lebih Mengandalkan Kemampuan Kemanusiaan Kita Kemampuan Kemanusiaan Kita Mudah Tertipu Pak Manusia Mudah Tertipu Contoh Misalnya Kita Dari SD Diajari Kalau Kita Ada Gelas Di Isi Air Putih Cemplungkan Sendok Di situ Sendoknya Menjadi Bengkok Kan Pada Sendoknya Enggak Bengkok Pak Manusia Sangat Terbatas Maka Penting Bagi Kita Yang Lebih Penting Lagi Ada Jangan Sampai Ada Di Antara Kita Yang Punya Pengetahuan Punya Ilmu Tapi Perlakunya Tidak Mencerminkan Keilmuannya Atau Dalam kata lain Ilmunya Tidak Membuahkan Ketaatan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Terserah Omongan Terserah Dia mau Menjustifikasi Dengan Dalil Apapun Intinya Kalau Semua Potensi Kemanusia Tidak Menyebabkan Takwa Kepada Allah Maka Allah Tidak Mungkin Memuliakan Orang Seperti Itu Kita Ingin Ingatkan Jangan Sampai Kita Terfitnah Dengan Atribut Atribut Kemanusiaan Kita Atau Jangan Tertibu Dengan Topeng Ilmu Itu Topeng Status Sosial Itu Topeng Jabatan Pangkat Topeng Yang Bukan Topeng Adalah Ketakuan Kepada Allah Jelas Allah Sudah Jelas Memberikan Semua Itu Sehingga Jangan Sampai Kita Kemudian Terfitnah Dengan Semua Atribut Bahkan Ini Nasihat Untuk Kita Semuanya Kami Terutama Dan Kita Semuanya Perjuangan Itu Menang Dan Kalah Itu Topeng Esensinya Itu Apakah Perjuangan Menghasilkan Takwa Kepada Allah Atau Tidak Sehingga Kita Tidak Kecewa Kalau Kita Sudah Berusaha Keras Tapi Allah Berudikan Hasil Kita Juga Tidak Berpuas Diri Ketika Keberhasilan Setelah Fatuh Makkah Apa Ayat Yang Turun Setelah Fatuh Makkah Itu Ada Ayat Al-Quran Turun Apa Namanya Surat Surat Apa Al-Fat Berikutnya Istighfar Meskipun Menang Karena Kita Mengutamakan Ketakuan Kepada Allah Menang Kalah Itu Urusan Allah Allah Berkendak Kita Itu Hanya Menyiapkan Kepantasan Agar Allah Memenangkan Kita Akhirnya Apa Terserah Allah Dan Kita Berusaha Tetap Perindu Dengan Apapun Keputusan Allah Sekalian Sudah Surat Belum Belum Terus Sedikit Lagi Biasanya Ada Tanya Jawab Enggak Eh Satu atau Dua Ya Baik Satu atau Dua Tiga Jangan Satu atau Dua Dua aja Baik Sekalian Yang berikutnya Adalah Sekalian Ternyata Ternyata Allah Itu Murka Allah Itu Murka Kalau ada Orang Pinter Tetapi Bermasalah Diantaranya Kita Bisa Lihat Firman Allah Pada Surat Al-Baqarah Ayat 44 Atak Murunan Atak Murunan Nasabil Birri Terus Berikutnya Atak Murunan Nasabil Birri Watan Saura Angfus Akum Wantum Tasurah Kitab Berikutnya Penutupnya Afalah Takilun Ini Teguran Allah Kepada Teng Yaudi Ya Ini Selan Kita Bahaslah Kenapa Kamu Suruh Orang Lain Mengerjakan Sesuatu Kamu Sendiri Melupakan Dirimu Sendiri Afalah Takilun Dimana Akalmu Ungkapan Dimana Akalmu Ini Ungkapan Yang Sangat Kasar Padahal Allah Itu Maha Lembut Kenapa Allah Yang Maha Lembut Menggunakan Kalibat Yang Kasar Menunjukkan Keburukan Yang Ditegur Itu Nah Itu Kan Kepada Orang Yahudi Ma Orang Enggak Beda Allah Mengatakan Ya Yaud Dina Amanu Lima Takuluna Malataf Alun Berikutnya Allah Mengatakan Kaburomaktan Al Maktu Kaburomaktan Maktan itu Kata para Ulama Sudah Mengandung Makna Sangat Kenapa Karena Karena dalam Bahasa Arab Orang Marah Itu Godot Kalau dalam Hadis TPA Latak Orang Marah Orang Yang Marah Sekali Marah Sekali Itu Gotobu Shadid Nah Marah Sekali Gotobu Shadid Itu Bisa Diganti Dengan Kata Al-Maktu Jadi Dalam Kata Al-Maktu Terus Mengandung Makna Sangat Allah Sangat Marah Tapi Ketika Mengekspresikan Orang Yang Cuma Ngomong Doang Cuma Nyuruh Orang Lain Masih Ditambah Dengan Kata Kabir Kaburo Maktan Pada dalam Kata-kata Maktannya Sendiri Mengandung Sangat Mana Sangat Ditambah Kata-kata Kabir Menunjukkan Luar biasa Marahnya Allah itu Kalau kita ini Cuma Ngomong Aja Jangan Cuma Ngomong Aja Lakukan Lakukan Jangan Cuma Nyuruh Anak Ngaji Ngaji Juga Kita Bahkan Kata Pak Orama Kalau Kita Menyuruh Orang Lain Melakukan Sesuatu Yang Wajib Maka Kita Membiasakan Melakukan Sesuatu Yang Sunnah Artinya Yang Wajib Itu Juga Dilakukan Yang Sunnah Juga Dilakukan Jangan Nanti Nguber Yang Sunnah Yang Wajibnya Ketinggalan Kiamulailnya Semalam Suntuk Ngantuk Jam Tiga Bangun Jam Setengah Tujuh Nah Secara Benar Meskipun Kiamulail Semalam Suntuk Itu Sesuatu Yang Mulia Bagaimanapun Urutan Beramal Itu Harus Mendahulukan Yang Wajib Jangan Nguber Yang Sunnah Menomor Sekian Kan Yang Wajib Mau Menomor Berapa Sekalian Jangan Sibuk Menabung Lupa Bayar Utang Bayar Utang Itu Hukumnya Wajib Nabung Hukumnya Sunnah Ini kan Kadang-kadang Ada Sudah Kredit rumahnya Belum Lunas Beli Mobil Loh Iki Piye Kan Ada Nggak Praktek Hidup Yang Kayak Gitu Menikmati Hutang Menikmati Hutang Pada Di antara Doa Kita Itu Mohon Dijawakan Dari Wala Bati Adain Jeratan Hutang Ini kan Aneh Dua Hutang Tapi kok Nabung Loh Kenapa Nggak Tabungannya Dihabiskan Bayar Hutang Karena Amal Yang bisa Mengganjal Seorang Syuhada Adalah Hutang Seorang Syahid itu Langsung Masuk Surga Tanpa Hesap Kecuali Punya Hutang Makanya Sikah hidup Yang aneh Itu Ngantongin Kartu Hutang Ada Nggak Yang disini Ngantongin Kartu Hutang Pak Pak Mana Dipamer Pamerkan Pula Dompet Yang bersusun Susun Kartu Hutang Terbitan Dari Banyak Bang Berarti Sangat Miskin Kartu Hutang Sama Dengan Kartu Miskin Tapi Bang Kalau Hutangnya Kalau Miskinnya Tidak Keterlaluan Maka Kartunya Kartu Yang Hutangnya Dapatnya Kecil Apa Pak Ada Berseri Kartu Tipu Apa Kalau Server Itu Orang Miskin Tapi Tidak Terlalu Miskin Kalau Yang Sangat Miskin Kartunya Karena Dia butuh Hutangnya Banyak Pak Mohon maaf Ini kan Sesuatu Yang Gampang Dipikir Tapi Dipulak Balik Dalam Kenyataan Kehidupan Kita Sehingga Seolah Kalau Tidak Punya Kartu Keren Tidak Keren Tidak Bisa Dilaun Karena Banyak Loon Mencaratkan Kartu Miskin Masya Allah Astagfirullah Ini Perset Perset Yang Harus Kita Benahin Jangan Sampai Umat Islam Jadi Kekipi Wah Yahudi Jelas Alkan Ngomong Begitu Dijadikan Kawan Utang Itu Yang Sampai Begitu Rupa Dijadikan Kebiasaan Kita Tidak Keren Kalau Kita Punya Kartu Kredit Yang Penting Jangan Kartu Kredit Kartu Debit Meskipun Masalah Isi Nomor Dua Nomor Dua Lagi Sekarang Alhamdulillah Ini menjadi Sangat Penting Bagaimana Kita Memulai Kebiasaan Kebiasaan Baik Orang Yahudi Sudah Beritahu Kita Karakter Karakter Buruk Dan Kita Ingin Membuat Karakter Yang Sebaliknya Sekarang Alhamdulillah Ini Barangkali Sekedar Mengingatkan Diri Kami Dan Bisa Menjadikan Yahudi Sebagai Pelajaran Untuk Kita Lebih Taat Kepada Allah Kalau Selama Ini Ada Sesuatu Kita Koreksi Mari Kita Koreksi